Kemudian berkenaan dengan hari ini Jadi hari ini kan hari Kita peringati hari Kartini Nah disini di hari Kartini ini Ada beberapa pertanyaan yang muncul Yang pertama Hukum memperingati hari Kartini itu sendiri Nah kemudian Ini bukan pertanyaan sih Yang kedua mungkin Tapi menurut pandangan Islam Perempuan hebat itu seperti apa sih Iya Kalau hukum memperingati hari Kartini Sebenarnya tergantung tujuannya apa sih Kalau tujuannya Untuk Apa namanya Mengambil pelajaran dari Semangat Juang beliau Kesabaran beliau dan Perhatian beliau kepada kaum hawa Kaum ibu-ibu yang waktu itu Zaman Belanda ya Kalau gak salah itu bukan Zaman Jepang Belanda Belanda Jadi pada saat itu Wanita-wanita terhina Maka Muncullah Bukardin ini Meninggalnya masih muda Kalau gak salah 25 tahun Raden Ajeng Apa Raden Ajeng Bukan Raden Ayu Raden Ajeng Raden Ajeng ya Bukan Raden Ayu Bukan Jadi Beliau itu Muncul Membela hak Kaum wanita Makanya beliau menjadi pahlawan nasional juga ya Sementara Sebelum beliau muncul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lebih dahulu Memuliakan Kaum wanita Dalam Islam Jadi Islam Sudah dari awal kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memperhatikan kaum ibu-ibu Jadi Hukumnya ya Bagus lah Bagus lah Selama tidak ada Penyimpangan-penyimpangan Selama yang kita ambil Sisi positifnya Jangan sanggulnya Apa itu Jangan Kan kita sering Apa namanya itu Dalam rangka Menyambut Atau memperingati Hari Kartini Kan banyak diadakan Lomba-lomba Fashion show Apa kayak gitu Nah itu menurut saya Kurang tepat Yang berjilbab Jadi melepas jilbabnya Pakai kebaya yang Yang Transparan Yang transparan Yang bisa membangkitkan nafsu Bukan itu Tujuannya sebenarnya Kan tujuannya Ya kita ambil Yang kita Apa namanya Yang kita tularkan Kepada kaum ibu-ibu ini Adalah semangatnya Semangatnya Bukan Pakaiannya Ini malah fokus Di pakaiannya Lepas jilbab Apa Bukan Sementara Yang pernah saya dengar juga Sebenarnya Ada Niat busuk Dari Musuh-musuh Islam Sehingga mereka Memunculkan Foto-foto beliau Yang Tidak berjilbab Sebenarnya beliau Berjilbab Dan beliau adalah Seorang wanita solehah Dan beliau Punya seorang guru Spiritual Yang menjadi inspirasi beliau Menulis surat-surat Yang pada akhirnya Dikumpulkan menjadi satu buku Dikasih judul Apa tadi itu Habis gelap terbitlah terang Terambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Minna suluman Perempuan hebat Indonesia Atau perempuan Indonesia Yang hebat lah Nah kemudian Dalam perspektif Islam Sendiri Perempuan yang hebat itu Seperti apa sih Perempuan yang hebat Yang patut Ibu-ibu Atau adik-adik Para Talibat Santriwati Para siswi Adik-adik Perempuan Teladani adalah Ya istri-istri Rasulullah S.A.W Kita dalam keluarga Pasti Ibu kita Yang kita jadikan Sebagai Ibu bapak kita Jadi Panutan kita Bagi saya Bapak saya Jadi Panutan saya Bagi Adik saya Perempuan Ibu saya Ibu kami Yang menjadi Panutan Nah kita ini Umat Islam ini Adalah satu keluarga Rasulullah Adalah bapak kita Istri-istri beliau Wa zuwajuhu Ummahatuhum An-Nabiyyu Awla Bil-mu'minina Min-anfusimu Apa kata Dalam Al-Quran Wa zuwajatuhu Wa zuwajatuhu Ummahatuhum Kalau Allah salah Saya lupa Istri-istri Rasulullah Adalah Ummahatul Mu'minin Ibunya Orang-orang Yang beriman itu Adalah Jadi Ibu kita Kartini Itu versi Kita Dalam lingkup Apa namanya Indonesia lah Tapi kalau Sebagai umat Islam Ibu kita Istri-istri Rasulullah Siti Aisyah Aisyah Apa katanya lagu Minggu depan kita nyanyikan Apa katanya jika marah Nabi merumanja Mencubit hidungnya Mencubit hidungnya Oh saya punya itu Hadis pusal-salnya Bersambung Jadi semua perawi itu Semua yang nerima ijazah ini Dicubit hidungnya Sama perawainya Sampai kepada Saya Keponakannya Siti Aisyah Siapa Abdullah bin Azubair Kalau gak salah Kabil Ya bisa Saya bilang kabil Kalau saya Enggak cubit Semua Jadi Rasulullah Mencubit hidungnya Siti Aisyah Sambil mengajarkan Dia doa Untuk Meredakan Emosinya Kemudian Siti Aisyah Mengajarkannya Keponakannya Keponakannya Beliau Abdullah bin Azubair Siapa-siapa Lupa saya itu Kemudian Dicubit hidungnya Begini Saya dicubit hidung saya Kayak gini Gini Nanti lah Jadi Dicubit Diputar Terus Takutnya nanti Nempel Terus Apa Terus Keponakannya Siti Aisyah Mengajarkannya Keponakannya Keponak Sahabat yang lain Begitu Sampai kepada Syekh Yasin Al-Fadani Syekh Yasin Al-Fadani Kepada orang tua saya Orang tua saya Kepada saya Doa Jadi itu Sebenarnya Doa yang Diputuhkan oleh Setiap suami Ketika istrinya Sedang ngambek Kita kawin dulu lah Padahal Terus teras ya Kalau istri Lagi ngambek Mempraktikannya Itu loh Kita gak berani Mencubitnya itu loh Iya Padahal kita punya Tapi Takut-takut Jadi Jadi wanita yang hebat itu Istri-istri Rasulullah Siti Khadijah Dulu kan Siti Siti Aisyah kan Sering cemburu Sering cemburu Kemudian Sering Mencacimaki Siti Khadijah Dan dia Tidak bersalah Pada saat itu Karena masih Anak-anak Jadi kanak Siti Aisyah Itu hikmahnya Rasulullah menikah Siti Aisyah Sementara Siti Aisyah Masih Kekanak-kanakan Masih Masih polos Apa namanya itu Sering cemburu Ketika Siti Khadijah Disebut-sebut Pernah Rasulullah Didatangi Seorang ibu-ibu Kemudian Rasulullah Mengatakan Kamu saudaranya Siti Khadijah Kan Iya Kamu kerabatnya Siti Khadijah Iya Langsung Rasulullah Sambut Itu Tidak suka Siti Aisyah Semua yang Berhubungan Siti Khadijah Membuat Rasulullah Itu jadi Apa namanya Ingin Bernostalgia Itu membuat Siti Aisyah Cemburu Sampai Sampai Suatu hari Siti Aisyah Mengatakan Kenapa Engkau Wahai Rasulullah Sering sekali Menyebut Nama-nama Sering sekali Menyebut Menyebut-jebut Si Khadijah Yang tua Yang Yang ompong Itu Padahal Allah Sudah berikan Pengganti yang Lebih baik Daripada Khadijah Itu saya Bukankah Saya lebih baik Daripada Khadijah Itu Saking kesalnya Lepas kontrol Kemudian Rasulullah Mengatakan Wallahi Demi Allah Nggak ada Yang lebih baik Daripada Khadijah Dialah Yang Apa namanya Yang Modalin saya Dialah Yang membantu Saya dengan Harganya di saat Istri-istri saya yang lain Tidak mampu Dialah yang pertama kali Beriman kepada saya Di saat Yang lain Tidak beriman kepada saya Dialah yang mendukung saya Di saat orang tidak Mendukung saya Eh disebut-sebut kebaikannya Sejak itulah Siti Aisyah Belajar Menyadari Apa alasan Nabi Mengenang Selalu Siti Khadijah Membuat Siti Khadijah Berusaha Mengikuti Jejak Siti Khadijah Sehingga Sehingga berubah Setelah berubah Menjadi wanita yang Saliha Hikmahnya Apa dari cerita ini Bahwa kita Kaum wanita ini Umumnya Umumnya Kaum wanita ini Yang Nggak sabar Cerewet Sensitif Apalah Nggak bisa Suka lepas kontrol Suka marah-marah Suka Kalau sudah marah Apa namanya Sering sekali Melakukan hal-hal gila Makanya Imam Malik mengatakan Yang namanya marah itu Diawali dengan Hal-hal gila Dan diakhiri dengan penyesalan Itu umum Apalagi perempuan Kalau sudah marah Sama suaminya Siap-siap Piring pecah Pakaian sobek-sobek Meninggalkan rumah Sekalum macam Nah Tapi itu bisa Kita Kedalikan Kalau kita lihat Cerita Siti Aisyah Yang Awalnya Marah-marah Lama-lama Setelah menyadari Alasan kenapa Nabi mencintai Siti Khadijah Berusahalah Siti Aisyah Untuk berubah Sehingga Suatu hari datang Seorang sahabat Lucu ceritanya ini Bertanya kepada Rasulullah Siapakah orang Yang paling engkau cintai Dia berharap Rasulullah mengatakan Kamu Sahabatnya bertanya Siapakah Orang yang paling Kamu cintai Engkau cintai Wahai Rasulullah Aisyah Terus Setelah itu siapa Dia berharap Dirinya disebut Bapaknya Kata Rasulullah Orang yang paling Saya cintai Setelah Siti Aisyah Bapaknya Terus siapa Disebut Nama orang banyak Akhirnya Pergilah dia Dalam hatinya Mengatakan Saya yakin Setelah Nama-nama yang disebut Yang paling dia cintai Itu adalah saya Berharap sekali Dia disayang Sama Rasulullah Intinya kita jadikan Istri-istri Rasulullah Itu paling Depan Istri-istri Rasulullah Sebagai Wanita Panutan Kaum Hawa Terutama Ibu-ibu Muslimat Yang Hari ini Memperingati Ulang tahun Nahdlatul Banat Dini Islamia Yang kemudian Berubah menjadi Mualimat sekarang Ya Jadi seperti itu Wanita yang Hebat Apalagi di zaman ini Menurut saya Wanita yang hebat Itu adalah Istri yang hebat Adalah istri yang Apa namanya Bisa menahan Jemburunya Ya ada hadisnya Kau Rasulullah S.A.W. Mengatakan Perjuangan Perempuan Menahan Rasa Cemburunya Itu adalah Jihad Dia dapat Pahala Seperti Berjihad Visabilillah Eh banyak sih Mau dari sisi Apanya sih Saya juga Jadi bingung Ini mau ambil Dari sisi Bagian apanya Wanita yang hebat Itu harus Hebat dari Semua sisi lah Hebat Sebagai Istri Hebat Sebagai Saudara Harus Dia Hebat Sebagai Ibu Terhadap Anak-anaknya Istri Terhadap Suaminya Hebat Sebagai Saudara Terhadap Saudara-saudaranya Intinya Wanita yang Hebat Versi 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 Islam Itu adalah Yang Yang Mampu Mengarahkan Orang-orang Di sekelilingnya Menuju Kepada Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasul Itu Itu aja Intinya Baik Itu aja Ya deh Habis Waktu ini Terima kasih Setelah Waktunya Teman-teman Bumir Saki Channel Terima kasih Telah Menyaksikan Kajian kita Pada Hari ini Kemudian Saya ingatkan Kembali Jangan Jangan Suka Like Comment Dan Subscribe Jangan Suka Jangan Lupa Kemudian Jangan lupa Di Share Juga Karena Pembahasan Kita Tadi Sangat Menarik Menurut saya Sangat Menarik Kemudian Perempuan Yang Hebat Itu Juga Perempuan Yang Mampu Mengendalikan Apa Yang Diskelilingnya Orang-orang Yang Diskelilingnya Menjadi Orang Yang Lebih Baik Menjadi Orang Yang Taat Kepada Allah Menuju Rida Allah S.W.T. Sekian Mungkin Dari Kami Besok Insya Allah Kita Lanjutkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh